Pendekar Sakti Im Yang Jilid 4 Keesokan harinya Hekek Bun yang berjumlah 10 orang beserta 400 pasukan berkumpul, Toan Sin berdiri dan dengan lantang berkata, Para murid semua, dengar dan perhatikan, hari ini kalian 400-an di bawah komando Hekek Bun akan berangkat menuju Kongciak San, Di sana kalian dirikan tanda dan menyusun strategi untuk menundukkan seorang yang akan melewati daerah itu menuju punam dan ingat tanda seru kalian harus hati-hati dan jitu dalam menyusun strategi, Karena lawan orang yang akan kalian tewaskan ini seorang yang tidak boleh dipandang ringan semua pasukan terdiam dengan hati bergumam heran bahwa untuk menundukkan seorang mereka laksana mau berperang. Toan Sin melanjutkan orang ini disebut dengan julukan Im Yang Sin Taihab dan dia adalah si Taihab dari Pulau Kura-Kura. Koma orangnya masih sangat muda berumur 18 tahun dan dia memakai sabuk yang selalu tersampir di bahunya Toan Sin menyapuh pandangan kepada seluruh anak murid, Apa kalian mengerti? Koma mengerti suhu, terdengar jawaban bergemuruh, bagus, dan sekarang berangkatlah Toan Sin menutup pembicaraan dan pasukan pun bergerak meninggalkan Han Zhong menuju Kongciak San. Di kota Hopei Kwa Han Bu memasuki kedai kecil, hal ini dilakukan karena likuan dan rumah makan besar. Kemungkinan besar adalah milik anggota Lemkek Hekte yang tentunya sudah memusatkan perhatian padanya. Paman tolong segelas teh hangat dan tiga potong roti Kwa Han Bu duduk setelah menyampaikan pesanannya kepada pemiliki kedai. Tamu-tamu yang ada tujuh orang di dalam kedai memandangi Kwa Han Bu dengan pandangan terkesima, semua tamu itu adalah rakyar kecil para pedagang keliling dan buah-buahan. Kota Hopei dalam seminggu terakhir sudah geger dengan kemunculan Imbiang Sintai Hab terlebih apa yang terjadi di Kuat Pawateng di mana salah satu pimpinan Lemkek Hekte telah dikalahkan Imbiang Sintai Hab dan juga berita keadaan Kai Feng yang sudah normal dan maraknya mereka mendengar istilah Kai Feng yang katanya istilah itu pernah menjadi buah bibir 200 tahun yang silam. Perawakan pendekar perkasa yang baru muncul itu sangat mudah dikenal karena orangnya masih muda, wajahnya tampan dan sabuk kuning selalu tersampir di bahunya. Dan orang muda itu sekarang duduk di sebuah meja di sudut ruangan kedai, pemilik kedai datang menghampiri Kwa Han Bu karena dia memang banyak luang dalam mengelola kedainya yang hanya berjumlah 10 meja, dan tamunya juga tidak beberapa banyak yang datang, maaf Kong Chu jika saya berlaku lancang, kalau boleh tahu apakah Kong Chu si Tai Hab yang berjulukan Imbiang Sintai Hab? Tanda tanya Ku Han Bu menyambut kedatangan pemilik kedai yang mendekatinya dan makin terasa rias ramah pada wajahnya yang rupawan setelah mendengar pertanyaan pemilik likuan, benar sekali paman dan kalau memang ada waktu duduk dan bercakap-cakap lah dengan ku paman koma tutur kata yang sopan dan lemah lembut itu sudah membuat senang hati pemiliki kedai. Lalu dia duduk, saya Kau Ming Si Tai Hab selanya memperkenalkan diri, terima kasih Kau Syok telah sudi berbincang-bincang dengan saya sahut kuahan bu sambil meminum tehnya. Kau Syok apakah di sini likuan-likoan besar dimiliki oleh anggota lemkek hekte tanda tanya? Koma benar Tai Hab dan itu sangat meresahkan karena semua pelanggan dan waktu dimonopoli oleh mereka sahutnya lirih, HMH, lalu kalau Piau Kiok bagaimana paman komaya, Piau Kiok juga dan di sini ada dua Piau Kiok dan keduanya dimiliki oleh anak buah lemkek hekte sahut Kau Ming, dimanakah dua Piau Kiok itu paman tanda tanya? Koma Hek Hong, Harimau Hitam, Piau Kiok ada di barat kota dan Hek Liyong, Naga Hitam, Piau Kiok ada di utara kota sahut Kau Ming, percakapan itu demikian akrab dan diselingi wajah berseri-seri dari Kau Ming karena dia merasa senang dapat. Menjawab pertanyaan-pertanyaan Kua Han Bu yang dia yakin bahwa pendekar rupawan ini memiliki tugas mulia melenyapkan tirani dari kotanya. Malam itu Kua Han Bu bergerak menuju tempat Tih Liyong Piau Kiok, serombongan anggota Piau Kiok ternyata baru sampai dari perjalanan karena mereka sibuk menurunkan beberapa peti dan menyimpannya di gudang, setelah ini kita bersih-bersih dan menghadap Sumat Wako teriak pimpinan rombongan itu sambil masuk ke dalam dan anak-anak buah itu pun tidak lama masuk ke dalam, tiga jam kemudian mereka pun berkumpul di ruang tengah di depan lelaki tampan berumur 28 tahun. Sumat Wako barang yang kami bawa dari Punam adalah barang lukung cu dan hendak disampaikan kepada Kamuangwe dan biaya sudah dilunasi saat keberangkatan dari Punam Setelah pimpinan rombongan sambil menyerahkan tiga pun di uang, Sumat Wako menerima tiga pun di tuang dan membuka, setelah itu dia tersenyum pias, lumayan bayaran yang diberikan lukung cu dan besok ketika mengantar ke rumah Kamuangwe kalian minta persenan bongkar muat barang dan bonus jasa, baik Tuhako namun di samping itu kami ingin menyampaikan berita penting kepada Tuhako Berita apa itu? J.T. Tanda tanya Koma empat suhu di Han Zhong memenempatkan 400 anggota LEM Kek Hekte di Kong Ciaxan untuk mencegat seorang pemuda yang berjulukan Koma aneh betul empat suhu berbuat hal itu selah suma pangcu terheran-heran Benar, Tuhako dan keheranan itu juga kami tanyakan, dan jawabannya karena orang itu bukan orang sembelarangan dan juga anak muda itu merupakan si Taihab dari Pulau Kura-Kura Kemawah, kalau begitu kita juga harus berkumpul dengan rekan-rekan yang lain besok untuk membicarakan tindakan kita mendukung pasukan yang ada di Kong Ciaxan Apakah menurut Tuhako hal itu perlu kita lakukan dan menurut saya jumlah 400 untuk mencegat seorang sudah hal yang berlebihan H.M.H. Tidak demikian Jisute, kita mengumpulkan rekan-rekan yang lain hanya untuk bertindak waspada jika sekiranya pemuda itu sudah berada di sini kita dan kita dapat meringkusnya H.M.H. Tidak bukankah itu hal yang bagi kita di mati suhu, jika demikian halnya aku seuju Tuhako Sahutyo Tanji Kwa Hanbu yang mendengar berita itu tercenung di tempat persembunyiannya dan sekebuat ia meninggalkan tempat setelah suma pangcu menutup pertemuan itu Kwa Hanbu berencana untuk lebih dalam mengkaji langkah yang akan diambilnya untuk menghadapi 400 anak buah lem kek hekti Kwa Hanbu bermalam di sebuah kelenteng yang tidak dipakai lagi Keesokan harinya suma pangcu mengundang semua rekannya yang beroperasi di kota Hopi untuk membicarakan ide dan rencananya Dan pada malamnya pertemuan itu pun terlaksana Koma 40 anggota lem kek hekti sudah berkumpul di rumah suma pangcu Para sute dan tuako saya mengundang kalian malam ini ingin menyampaikan bahwa suhu di Han Zhong menempatkan anggota lem kek hekti di Kongciak San hanya untuk mencegat seorang permuda yang berjulukan Im Yang Sintai Hap HMH, hal itu juga sudah saya dengar dua hari yang lalu suma pangcu Lalu maksudnya kita berkumpul untuk apa koma selakui pangcu dari Hekho Piao Kiok Begini kui pangcu dan cui semua Bagaimana kalau kita meringkus pemuda itu jika sudah sampai di sini dan kita serahkan kepada pasukan yang ada di Kongciak San Tentunya hal itu menyenangkan suhu di Han Zhong, sahut suma pangcu Suma pangcu mungkin pangcu tidak mendengar kabar dari arah Kai Feng Sela Chuang Wee pemiliki salah satu lekoan dan pokoan Berita apa dari Kai Feng Chuang Wee, benar saya tidak tahu Saya mendengarnya dua minggu yang lalu bahwa Kai Feng sudah tidak dikuasai oleh lem kek hekti Dan seminggu yang lalu bahwa kota Pawateng juga sudah tidak dikuasai lem kek hekti Bahkan suhu si Tiok dan Butuako sudah cacat seumur hidup dibuat oleh pemuda itu Sela Chuang Wee, dan berita itu membuat sebagian peserta pertemuan terkejut Lalu menurut Chuang Wee apakah kita diam saja dan membiarkan pemuda itu diurus oleh anak buah lem kek hekti yang berada di Kongciak San Koma benar suma pangcu suhu di Han Zhong tentu telah memikirkan matang-matang Pengerahan pasukan tersebut, kalau suhu saja sampai mengerahkan 400 pasukan Lalu bagaimana kita yang 40 orang bisa meringkus Imbiang Sintai Hab semua mengangguk membenarkan perkataan Chuang Wee Tiba-tiba terdengar perkataan benar sekali kata Chuang Wee Mabukah kalian meringkus Imbiang Sintai Hab yang sekarang ada di sini Tanda tanya 40 orang itu terkejut mendengar perkataan itu dan munculnya pemuda rupawan bersabuk kuning dengan senyum menghias di bibirnya Mereka bersiap siaga menyerang Kuahan Bu namun tidak ada yang berani mendahului Kalian semua kalau tidak mau celaka sebaiknya berlutut Kalau tidak majulah biar aku berikan hajaran sedikit pada kalian bentak Kuahan Bu 40 orang lemkek hekte merangsak maju menyerang Kuahan Bu Kuahan Bu bergerak luar biasa membagi-bagi tamparan dan totokan pada pengeroyoknya yang merangsak maju terdengar susul-menyusul jeritan kesakitan dan lenguhan Dalam 20 gebrakan 40 orang itu sudah rubuh tidak ordaya Kuahan Bu duduk di kursi dan menatap tajam pada 40 orang lemkek hekte Kai Feng, Pauteng, Chinan, dan sekarang Hoi harus bebas dari lemkek hekte Kalian mengerti tanda tanya Bentak Kuahan Bu, semuanya tertunduk takut dan pucat Sekarang kalian jawab apakah kalian akan menuruti perintahku atau kubuat kalian seperti suhu kalian Silu tanda tanya semua menatap dengan mata Berbinar cemas dan gelisah Tubuh mereka menggigil cepatlah jawab Mumpung aku masih memberikan kalian pilihan Apakah kami akan diampuni jika mengikut perkataan taihab tanda tanya Koma tanya cuang W, tergantung pada kalian Jika kalian berguna dan bermanfaat untuk melenyapkan kejahatan Maka kalian diampuni Tapi jika tidak maka kalian akan tetap dibuat cacat seumur hidup Lalu untuk apa kami memilih taat Jika kami juga akhirnya akan cacat Koma ketaatan tentu ada dasar Dan dasar itu yang menentukan Dan dasar itu akan kita uji dalam beberapa hari ini Sahut kuahan butegas Jadi kalian tentukanlah apa hari ini Kalian menerima hukuman Atau nanti setelah pengujian selesai Yang kemungkinan anda selamat Atau terkapar cacat Semuanya hening terdiam Saya akan taat sahut song wang W pemilik likuan dan rumah bordil Sekaligus pokuan Semua rekannya menatapnya meragu Kemidian disusul seorang gukawusu Dan akhirnya mereka pun semua setuju Kami semua sudah setuju dan hal apa yang ingin Taihab lakukan Tanda tanya Tanya suma pangcu Hal yang pertama khusus bagi yang memiliki likuan Untuk tidak lagi menopoli pengunjung Sehingga merugikan likuan dan Kedai makan orang lain Yang kedua yang memiliki pokuan dan rumah bordil Supaya besok menutup tempat tersebut Dan memberikan tanggungan kepada pekerja yang wanita Selama satu tahun dan tiga bulan Untuk pekerja laki-laki semuanya Hening mendengar Namun cuang W angkat bicara Taihab jika kami lakukan pakah kami Akan diampuni Koma kuahan bu tiba-tiba bergerak Dan terdengarlah suara patah Dan remuknya tulang yang disusul Jeritan setinggi langit dari mulut cuang W Cuang W terhempas pingsan Semuanya makin pucat dan terperangah Ketika tiba-tiba tubuh cuang W terhempas Kejadian yang luar biasa cepat Dan mereka tidak duga Kuahan bu berkata Seakan tidak pernah terjadi apa-apa Sekarang kita lanjutkan Bagi yang punya piau kiok dan bukoan Agar ditutup semuanya Terdiam mengkirit-ngeri Sambil melirik cuang W yang pingsan Dan lalu mereka dengan bergetar menjawab Baik taihab akan kami lakukan Selanjutnya Aatlah hal yang sampaikan tadi Sudah tuntas Maka hal berikutnya adalah Pasukan Lemkek Hekte yang ada di Kongciaksan Saya ingin gambaran jelas Tentang bukit itu Semuanya terdiam lagi Sambil saling berpandangan Jika kalian tidak ada yang mengetahui Detail bukit itu Besok dua orang dari kalian Berangkat ke sana Dan membaca daerah bukit itu Saya tahu taihab Selatio Tanji HMH Gambarkanlah padaku Jalan yang melintas di bukit itu Berupa lereng bagian timur Yang di atas jalan merupakan tebing Dan sebelah bawah jalan tebing Yang landai oleh semak-semak belukar Di lereng sebelah barat Daerah yang sangat luas Dan bersambung dengan tebing Sebelah atas jalan lintas Di lereng timur Dan di bagian selatan daerah belukar Dengan hutan yang lebat Dan banyak rawa-rawa di dalamnya Cukup jelas kalau begitu Hanya apakah ada jalan lain Dari sini menuju ke bukit Selain jalan lintas itu Koma ada taihab Jika kita keluar dari gerba utara kota ini Maka akan sampai di desa Sebelah utara lereng bukit Dan dari desa itu Akan memasuki hutan belukar Yang lebat dan tebing curam Hingga sampai pada sebuah sungai Yang diapit dua tebing Dan satu tebing itu adalah Jurang sebelah utara Kongciak San Gambaran yang sangat jelas Sahut kuahan bu Dan hal yang terakhir Setelah kalian selesaikan Urusan kalian di sini Maka kalian keluar dari kota ini Dan jangan kembali Koma di luar kota ini Kalian silahkan memilih Mau ke timur Dan bergabung dengan teman kalian Di Kongciak San Atau ke kota lain Semuanya kembali Diam dan menunduk Dan ingat aku masih ada di sini Menunggu tuntasnya Masalah rumah bordil Likoan Pokoan Bukoan Dan Piao Kiok Setelah mengatakan itu Kuahan bu lalu menghilang dari kursi itu Semuanya terkesima Dan meleletkan lidah Karena terhaya takjub Dua hari kemudian Kota Hopi gempar Dengan penutupan Tiga rumah bordir Lima Pokoan Tiga Bukoan Dan dua Piao Kiok Dan makin menjadi buah bibir Ketika anggota Lemkek Hekte meninggalkan Kota Hopi Shikau pemilik Kedai minum Makin diburu orang Untuk mendengar cerita Yang keluar dari mulutnya Bahwa semua itu Adalah berkat Imbiang Sintaihap Dan dia pun Menceritakan obrolan-obrolannya Dengan kuahan bu Suasana gembira Meliputi penduduk Hopi Nama Imbiang Sintaihap Dielulukan Dan tentunya Semakin santer julukan Itu di wilayah selatan Sampai kenancao Dan menembus perbatasan Ke wilayah barat Terlebih di wilayah timur Sudah sampai ke Kibon Dimana Tungkek Hekte berada Kuahan bu keluar dari pintu utara Kota Hopi Dan dua hari kemudian Sampailah ia ke desa Lerengkong Chiaksan Lalu ia memasuki jutan belukar Dan sehari kemudian Sampailah ke sungai Yang diceritakan Tio Tanji Jurang itu sangat tinggi Dan juga licin Namun bagi kuahan bu Yang sakti liar biasa Tebing itu bukan halangan Dengan gerakan ringan Dan mantap kuahan bu Mendaki tening itu Laksana laba-laba Dengan menggunakan Sabuknya Dimana saat ujung sabuk Menghantam tanah Tebing ujung sabuk Itu melekat Kuat dan kuahan Bu mengejot tubuhnya Dengan cepat Dan melenting ke udara Melebih ujung sabuk Yang melekat Dan saat masih di udara Ujung sabuk Yang tadi melekat Sudah meluncur lagi ke atas Dan melekat lagi Dan tubuh kuahan bu Menyentak kuat Dan tubuhnya melenting lagi Ke atas Melewati ujung sabuk Demikianlah selanjutnya Sehingga hanya Dengan sepuluh kali Hentakan kuahan bu Sudah di atas tebing Dan dari bibir tebing Kuahan bu Melihat tumpukan Tenda yang banyak Dan areal yang luas itu Ada sekitar Dua ratus orang Di areal itu Sedang mengadakan Pembicaraan Kuahan bu Mengerahkan tenaga sakti Sehingga dia dapat Mendengar percakapan Dari tempat ia bersembunyi Berita yang kita dengar Bahwa kemungkinan Im yang Sintaihab Akan melintas Di bukit ini Dua hari lagi Jadi untuk itu Seratus pasukan panah Yang di ujung jalan Sebelah timur Supaya bersiap-siap Memanah saat Anak muda itu Kelihatan Dan ketika Ia subuk Menghindar Dan menangkap Anak panah Kumpulan batu Yang sudah ditumpuk Di atas tebing Sipaya Dijebol Dan digulingkan Sehingga ia terpanah Atau tertimpa Atau jatuh Kedalam semak Di bawah jalan Yang sudah dipasang Panjang-panjang Runcing Semuanya terdiam Mendengarkan Apa kalian mengerti Koma menegerti Tua ko Jawab mereka Serempak Kuahan bu Terdiam dan merenung Untuk memikirkan Langkah selanjutnya Dan membayangkan Strategi musuh Yang hendak dipakai Untuk meminasakannya Kuahan bu Menunggu sampai Dua hari Sambil menyelidiki Lebih jauh Kedudukan Pasukan Lemkek Hekte Saat dimana Pasukan sudah Menduduki Posisi Masing-masing Dimana Seratus orang Berada di atas Tebing jalan Dan seratus Pasukan Pemanah Menuju Sebelah timur Jalan Dan dua ratus Orang Mengambil Sebelah barat Jalan Untuk menutup Jalan Untuk mencegat Dia sekiranya Ia berbalik Ke belakang Saat pengambilan Posisi dilakukan Pasukan Lemkek Hekte Pun mulai Membagi diri Setelah Satu jam Pasukan itu Terpisah Seorang murid Kepala Yang memimpin Seratus pasukan Di atas Tebing jalan Mensiagakan pasukan Kita tunggu Tanda dari pasukan Di barat Kalau-kalau Imbiang Sintayap Sudah melewati Jalan Dan tunggu Aba-aba saya Untuk meruntuhkan Tumpukan batu ini Semua mengangguk Siap Dan tiba-tiba Kuah Hanbu muncul Dan membuat pasukan Itu terperangah Panik Kontan mereka Menyerang Dan mengeroyok Kuah Hanbu Koma pertempuran Teru dan ramai Terjadi Kuah Hanbu Dengan gesit Dan mantap Membendung Keroyokan Dengan ilmu Yang sian Sinli Pasukan itu Porak-poranda Karena dalam Empat kali Gebrakan Dua tangan Dua ujung Sabuk Telah menumbangkan Lima belas orang Pekik dan jerit Kesakitan Susul Menyusul Kuah Hanbu Tidak menyianyakan Waktu Sehingga Dalam waktu Setengah jam Pasukan di atas Tebing Sudah rubuh Dan amruk Tidak berdaya Mereka semua Menderita patah Dan lepas sendi lutut Sebelah kakinya Kalian tetap di sini Dan jangan kemana-mana Bentak Kuah Hanbu Sambil mematahkan Sendi yang lain Pada tubuh Murid kepala Sehingga membuat Dia pingsan Jika kalian Latih dan Beranjak Dari sini Maka kalian Akan Seperi pimpinan Kalian ini Bentak Kuah Hanbu Dan berkebuat Cepat Dari tempat itu Menuju Kesebelah Barat Jalan 200 orang Yang sedang bersiaga Bersembunyi Di dalam hutan Kuah Hanbu Bergerak Laksana Siluman Melumpuhkan Kumpulan Kumpulan Kelompok Yang bersembunyi Di dalam hutan Sehingga Menjelang Sore hari Pasukan Bagian Barat Itu Ambruk Semua Dengan Menderita Patah Sebelah Kaki Dan Patah Sebelah Lengan Kemudian Remuk Sebelah Jemari Tangan Dan Kaki Ketika Malam Sudah Larut 100 Pasukan Pemanah Bosan Dan Kecapaan Mungkin Besok Imbiang Tayhab Melewati Jalan Kita Harus Gentian Tidur Dan Jaga Teriak Murid Kepala 50 Dari Mereka Istirahat Sedang 50 Lagi Berjaga Namun Baru Dua Jam Berjaga 50 Orang Itu Heboh Ketika 20 Dari Mereka Ternyata Sudah Kaku Dan Blisu Namun Di Tengah Kepanikan Itu Tiba Tiba Kuah Hanbu Tidak Berdanya Saat 50 Yang Sedang Tidur Terbangun Mereka Langsung Merangsak Maju Membantu Kawan Kawannya Mengeroyok Kuah Hanbu Namun 70 Orang Itu Dalam 20 Gebrakan Amruk Semua Dengan Derita Patah Kaki Dan Tangan Totokan 20 Orang Yang Kaku Dilepas Kuah Hanbu Yang Tidak Menderita Patah Tulang Hanya Kalian Dan Kalian Saya Lepaskan Untuk Mengurus Itu Dan Melanjutkan Perjalanan Ke Kota Punam Untuk Membebaskan Penduduk Dari Cengkraman Lemkek Hekte Selama Tiga Hari Kuah Hanbu Di Punam Anggota Lemkek Hekte Sudah Tidak Ada Dan Ternyata Penanganan Kebutuhan Pasukan Yang Berada Kong Chiak San Diserahkan Kepada 40 Anggota Lemkek Hekte Yang Berada Di Punam Dan Kejadian Di Bukit Itu Diketahui Empat Orang Yang Hendak Membawa Ransum Segera Mereka Kembali Ke Punam Dan Menceritakan Peristiwa Itu Dan Hari Itu Juga Mereka Semua Meninggalkan Punam Untuk Melapor Ke Han Zhong Selama Lima Bulan Perjalanan Dari Punam Ke Han Zhong Semua Perkotaan Telah Ditinggalkan Oleh Lemkek Hekte Penduduk Selama Perjalanan Itu Mengeluh Meluh Kedatangan Kuah Han Bu yang Sampai Ke Kota Mereka Karena Keluarnya Para Lemkek Hekte Karena Terkait Kemunculan Si Tihab Dari Pulau Kura-Kura Yang Dijulukan Im Yang Sintai Hap Dan Yang Membuat Penduduk Takjub Pendekarnya Masih Belum Memasuki Kota Mereka Lemkek Hekte Sudah Duluan Hengkang Wilayah Selatan Menyambut Kemunculan Im Yang Sintai Hap Laksana Tanah Kering Kuas Dan Nyaman Kota Han Zhong Gempar Dengan Membanjirnya Anggota Anggota Lemkek Hekte Yang Berkedudukan Di Kota Kota Berita Sepak Terjang Im Yang Sintai Hap Yang Memperteli Keberadaan Mereka Di Setiap Kota Di Selatan Membuat Ngou Oke Heng Chia Tercenung Tidak Habis Pikir Terlebih Berita Tentang Peristiwa 400 Pasukan Di Kong Chia Ksan Hal Ini Sungguh Membuat Penasaran Selatan Sin Dengan Kesal Kita Harus Bagaimana Lagi Tanda Tanya Tanya Ogin Kalau Han Zhong Juga Jatuh Ketangan Im Yang Sintai Hap Artinya Kekawasan Hekte Telah Lenyap Dari Wilayah Selatan Selatan Fang Keng Sebaiknya Kita Buat Persiapan Untuk Menyambutnya Selain Kok Chu Apa Ide Penyambutan Yang Barisan Yang Akan Dihadapi Oleh Yang Sintai Hap Maksudmu Bagaimana Sintan Tanya Selatan Sin Begini 500 Pasukan Kita Bagi 3 Dan Masing-masing 200 Di Gerbang Selatan Dan Masing-masing 150 Di Pintu Gerbang Utara Dan Barat Lalu Seterusnya Bagaimana Tanda Tanya Selatan Keng Barisan Ini Merupakan Barisan Pertama Yang Ditempatkan Di Luar Gerbang Kota Kemudian Di Dalam Kota Dibentuk Barisan 10 Murid Utama Dan Murid Murid Kita Dan Di Kediaman Kita Ini Kita Menunggu Kedatangan Kalau Seandainya Dia Berhasil Menjebol Dua Barisan Yang Kita Bentuk Menurut Saya Ide Cukup Dapat Diterima Namun Formasinya Tidak Tepat Selatan Sin Bagusnya Bagaimana Menurut Musyit Tanda Tanya Tanya In Kok Coo Koma Menurut Peristiwa Yang Dialami Pasukan Di Kong Cia Ksan Bahwa 400 Pasukan Di Pereteli Im Yang Sintai Hap Dalam Satu Malam Dan Ini Memahamkan Kepada Kita Bahwa Im Yang Sintai Hap Bukan Hanya Sakti Ilmunya Namun Juga Cerdas Sekali Lalu Bagaimana Formasi Yang Ingin Anda Katakan Situan Koma Begini Tentunya Dari Pengalaman Itu Kita Membentuk Pasukan Siap Tempur Artinya Hanya Siap Digunakan Saat Yang Tepat Untuk Mengetahui Kapan Tepatnya Kita Harus Mengetahui Dari Pintu Mana Im Yang Sintai Hap Memasuki Kota Koma Setelah Kita Ketahui Maka Pasukan Yang 500 Kita Kerahkan Ke Pintu Gerbang Itu Dengan Tiga Gelombang Maksudnya Tiga Gelombang Bagaimana Tanda Tanya Tanya In Jika Porak Poranda Disusul Seratus Lagi Dan Jika Masih Porak Poranda Disusul Tiga Ratus Orang Lalu Bagaimana Jika Juga Porak Poranda Tanda Tanya Selah Ogin Jika Juga Masih Porak Poranda Empat Murid Kita Ditambah Sepuluh Orang Murid Kepala Memasuki Pertempuran Dan Kekuatan Yang Terakhir Terpaksa Kita Akan Mengadu Nyawa Dengan Im Yang Sintai H.M.H. Formasi Itu Sangat Baik Dan Saya Setuju Sahut Fang Keng Saya Juga Selah Ogin Baik Kalau Begitu Jika Semua Sepakat Maka Empat Murid Kita Utus Keluar Tiga Gerbang Kota Untuk Melihat Kedatangan Im Yang Sintai H.S.H.H.T.O. Utara Sejauh Setengah Hari Perjalanan Dan Tetaplah Di Sana Untuk Melihat Kedatangan Im Yang Sintai H.H.H.B. Yang Ciri-cirinya Sudah Kita Kenal Jika Kedatangan Pemuda Itu Sudah Kelihatan Maka Segera Secepatnya Kembali Kesini Untuk Melaporkan Sehingga Kita Dapat Mengatur Barisan Ke Arah Gerbang Dari Mana Im Yang Sintai H.H.B. Masuk Dan Tanda Bagi Kalian Bertiga Bahwa Musuh Sudah Diketahui Adalah Panah Api Yang Dilepaskan Kelangit Kata Tuan Sin Dengan Tegas Ketiga Murid Mengangguk Dan Kamu Ong Ceng Persiapkan Pasukan Dan Bagi Tiga Pasukan Pertama Seratus Orang Pasukan Kedua Seratus Orang Dan Pasukan Ketiga Tiga Ratus Orang Setelah Itu Laporkan Kepada Kami Supaya Diberi Pengarahan Ong Ceng Mengangguk Lalu Keempatnya Berdiri Dan Melakukan Tugas Masing-masing Ong Ceng Lalu Mengumpulkan Pasukan Sementara Tiga Rekannya Menuju Tiga Gerbang Kota Lu Eng Menuju Gerbang Kota Sebelah Selatan Dan Sampailah Ia Di Pintu Gerbang Selatan Lalu Lu Eng Berlari Cepat Keluar Gerbang Kota Sampai Setengah Malam Dan Dia Sampai Di Sebuah Desa Yang Bernama Desa Cubun Lu Eng Mendatangi Sebuah Rumah Yang Terbesar Dan Terbaik Di Desa Itu Karena Perhitungannya Rumah Itu Adalah Setidaknya Rumah Jung Cuk Kepala Desa Atau Rumah Ticu Cuan Tanah Lu Eng Menjebol Pintu Rumah Sehingga Membuat Pemilik Rumah Terkejut Namun Saat Dia Keluar Dari Kamar Tidur Lu Eng Telah Menepuk Tengkutnya Hingga Tubuhnya Lemas Kalian Jangan Macam Macam Bentaknya Membuat Pemilik Rumah Dan Istrinya Menggigil Ketakutan Dan Kemudian Datang Empat Orang Dari Belakang Dan Sekebuat Lu Eng Sudah Menotok Mereka Hingga Kaku Jika Kalian Ingin Selamat Kalian Harus Mengikuti Perintahku Menegerti Tanda Tanya Bantkak Lu Eng Lebih Keras Pemilik Rumah Itu Mengengguk Angguk Ayah Seru Seorang Keluar Dari Kamar Seorang Pemuda Tanggung Keluar Namun Ketika Melihat Ayahnya Meringguk Lemas Dengan Ibunya Dan Petugas Ayahnya Juga Tergeletak Dia Menjadi Takut Hendak Keluar Minta Tolong Namun Sebelum Maksud Itu Dilakukan Tubuhnya Sudah Tersedot Oleh Tenaga Yang Kuat Dan Dia Melayang Ke Arah Lu Eng Lu Eng Menampar Pipi Pemuda Tanggung Itu Hingga Terdengar Ringisan Sakit Cepat Katakan Siapa Lagi Yang Ada Di Rumah Ini Koma Dua Pembantu Rumah Dan Putri Saya Jawab Pemilik Rumah H.M.H. Tuan Yo Kamu Panggil Mereka Kesini Nyonya Itu Berdiri Dengan Gemetar Dan Pergi Memanggil Putrinya Dan Dua Pembantunya Setelah Semua Penghuni Rumah Siapa Namamu Tanda Tanya Lu Eng Pada Pemilik Rumah Saya Song Kun Sahut Pemilik Rumah Apakah Kamu Jung Choo Desa Ini Tanda Tanya Tidak Tanda Seru Saya Seorang Ticu Dengarlah Song Ticu Saya Akan Tinggal Disini Untuk Beberapa Hari Jika Kalian Tidak Macam Macam Kalian Akan Selamat Tapi Jika Senaliknya Kalian Semua Akanku Bunuh Lu Mengancam Sehingga Membuat Keluarga Song Pucat Ketakutan Nah Sekarang Berikan Sebuah Kamar Padaku Dan Besok Kalian Bekerja Sebagaimana Biasa Dan Katakan Bahwa Aku Saudara Kalian Dari Timur Ba Baikong Choo Sahut Mereka Serempak Lalu Sebuah Kamar Diberikan Pada Lu Eng Dan Lu Eng Pun Istirahat Untuk Melewatkan Malam Keesokan Harinya Song Ticu Bekerja Seperti Biasa Menagih Utang Pada Penduduk Desa Yang Dikawal Empat Tukang Pukulnya Dan Hari Kedua Lu Eng Ikut Song Ticu Menagih Utang Kepada Penduduk Song Ticu Seorang Yang Culas Dan Jumawa Serta Juga Tidak Punya Belas Kasihan Dalam Mempermainkan Nasib Penduduk Yang Miskin Dan Hal Ini Membuat Lu Eng Senang Dan Betah Tinggal Di Rumah Song Ticu Lu Eng Makin Akrab Dengan Kedua Anak Song Ticu Song Bili Dan Song Kek Seng Bili Anak Gadis Ticu Punya Sifat Yang Manja Dan Mau Menurutkan Keinginan Demikian Juga Putra Ticu Seorang Yang Keras Dan Sombong Lu Eng Dengan Song Bili Sudah Dua Hari Terlibat Hubungan Mesum Secara Diam Suatu Malam Lu Eng Mengindap Indap Di Rumah Sim Jung Chu Karena Sudah Tiga Hari Sejak Melihat Anak Gadis Jung Chu Yang Cantik Mengalahkan Wajah Bili Dan Ini Membuat Lu Eng Ingin Merasakannya Dengan Pendayanya Lu Eng Masuk Kamar Sim Bihawa Dari Atap Gerakannya Yang Ringan Tidak Membangunkan Bihawa Dari Tidurnya Yang Nyenyak Namun Saat Lu Eng Mengeranyangi Tubuhnya Bihawa Nafsu Iblisnya Membuka Semua Baju Bihawa Hingga Tekan Jang Tubuh Bihawa Yang Indah Dengan Lekukan Yang Menggemaskan Dibalut Kulit Yang Putih Membuat Lu Eng Makin Bernafsu Dengan Segera Lu Eng Membuka Pakaiannya Dan Menggagai Bihawa Bihawa Tidak Berdaya Suaranya Tidak Bisa Keluar Tubuhnya Kaku Dipermainkan Tangan Kasar Milik Lu Eng Hanya Air Termatuk Ketidak Berdayaan Dan Hantaman Rasa Sakit Ketika Lu Eng Dengan Kasar Merjang Tubuhnya Sampai Tiga Kali Lu Eng Mencapai Klimaks Birahinya Dan Setelah Itu Dia Berpakaian Kembali Dan Dengan Senyum Puas Dia Berkata Jika Kamu Macam Macam Dan Seluruh Desa Ini Akan Aku Hancurkan Dan Penduduknya Aku Bunuh Hancam Sambil Melompat Ketas Dan Keluar Dari Kamar Satu Jam Kemudian Bi Hwa Lepas Dari Totokan Dia Mengerung Sedih Di bawah Bantal Memikirkan Keadaannya Yang Telah Ternoda Dan Dihina Dia Merasa Malu Dengan Keadaannya Ayahnya Tentu Merasa Sedih Jika Mengetahui Apa Yang Dia Alami Dan Koko Pacarnya Akan Jijik Padanya Jika Mengetahui Dia Telah Ternoda Bi Hwa Berdiri Dan Memakai Kembali Bajunya Dengan Berurai Air Mete Kemudian Dia Keluar Saat Fajar Dan Berlari Keluar Kampung Hingga Saat Matahari Terbit Di Hwa Sampai Di Hutan Di Luar Desa Perutnya Yang Lapar Dia Tidak Pedulikan Dia Hanya Punya Pikiran Untuk Mati Saja Daripada Menanggung Ngai Siang Hari Sampailah Ia Kesebuah Tebing Yang Curam Dan Dalam Yang Di Bawah Mengalir Sungai Dengan Batu Baru Yang Besar Dia Duduk Sambil Menagis Ayah Maafkan Anakmu Ini Ibu Aku Telah Ternoda Aku Akan Bunuh Diri Ibu Maafkan Aku Co Aku Malu Akan Ibi Yang Menjijikan Ini Keluhnya Dengan Sesugukan Bi Hwa Meracau Memanggil Semua Teman Temannya Perutnya Yang Tidak Diisi Dari Sejak Tadi Mengisi Keadaan Saat Matahari Sudah Condong Kebarat Dan Senja Merah Mulai Terlukis Di Angkasa Bi Hwa Berdiri Lalu Melangkah Ketepi Jurang Sambil Memejamkan Matu Dia Melompat Tubuhnya Melayang Namun Sebuah Sabuk Melilit Tubuhnya Dan Menghentakan Tubuhnya Sehingga Melambung Ke Atas Dan Seorang Pemuda Tampan Meraih Tubuhnya Dan Mendudukan Kembali Di Atas Tebing Kenapa Tanda Tanya Kenapa Aku Engkau Halangi Aku Mau Mati Saja Hu 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 Keluhnya Dengan Hati Hancur Pemuda Yang Adalah Kuah Han Bu Menatap Lembut Kuah Han Bu Melihat Kenekatan Itu Saat Bi Hwa Melompat Dan Dengan Gerakan Luar Biasa Laksana Kilat Kuah Han Bu Melenting Dan Menggerakkan Sabuknya Menggapai Tubuh Bi Hwa Yang Meluncur Dan Menariknya Kembali Ke Atas Cici Perbuatan Bu Ini Sungguh Tidak Terpuji Kenekatan Yang Tidak Layak Untuk Dilakukan Bi Hwa Melihat Pemuda Tampan Berumur 19 Tahun Yang Mencela Perbuatannya Lalu Dia Menangis Lagi Dengan Sedih Kuah Han Bu Segera Memujuknya Cici Tidak Ada Masalah Yang Tidak Ada Jalan Keluarnya Dan Tidak Ada Seduh Sedannya Berkata Koma Aku Sudah Tidak Berharga Lagi Kehormatanku Direnggut Paksa Seorang Bajingan Node Ini Hanya Bisa Dicuci Dengan Kematianku Aku Harus Bagaimana Koma Hanya Itu Yang Dapat Aku Lakukan Kuah Han Bu Duduk Dan Berkata Cici Hal Memalukan Telah Menimpamu Dan Itu Memang Mengenaskan Namun Ketahuilah Cici Kenekatan Yang Baru Kamu Lakukan Itu Bukan Penyelesaian Bahkan Akan Menambah Beban Bagi Orang Di Sekitar mu Bayangkan Bagaimana Hancurnya Hati Kedua Orang Tuamu Akan Apa Yang Kamu Lakukan Anak Muda Akan Lebih Baik Bagi Orang Tuaku Aku Hilang Daripada Merasa Malu HMH Benarkah Demikian Cici Bagaimana Mereka Bisa Merasa Malu Dengan Bencana Yang Kamu Hadapi Tambahan Dan Kekuatan Tapi Apa Yang Bisa Orang Tuaku Lakukan Dengan Bajingan Itu Tanda Tanya Koma Cici Kalau Anda Mau Dan Sudi Berceritalah Padaku Apa Yang Cici Alami Koma Bih A Memandang Hon Bu Inkong Kamu Ini Tentu Seorang Pendekar Dan Mungkin Kamu Akan Bisa Mengelahkan Bajingan Itu Tapi Aku Tetap Akan Kotor Selamanya Koma Cici Hal Tidak Tepat Selah Hon Bu Tegas Dan Suara Lantang Membuat Bih A Terhenyak Meremang Bih A Menatap Hon Bu Inkong Dengarlah Aku Semalam Diperkosa Oleh Seorang Bajingan Di Dalam Kamarku Dan Aku Diancam Harus Diam Dan Tidak Memberitahukan Kepada Orang Lain Sebab Jika Hal Ini Diketahui Oleh Orang Lain Maka Kampung Kami Akan Binasa Dibuat Bajingan Itu Oleh Karena Itu Aku Ambil Kenekatan Ini Karena Ancaman Itu Tentunya Akan Datang Lagi Untuk Melakukan Kebejatannya Padaku Dan Aku Tidak Mau Kewahan Bu Melihat Kebenaran Analisa Itu Benar Cici Namun Menghindar Diri Yang Dilakukan Bukan Bunuh Diri Lalu Inkong Apa Yang Harus Kulakukan Tanda Tanya Keluh Bi Hwa Dengan Lirih Sementara Matahari Sudah Tenggelam Dan Malam Pun Tiba Cici Aku Akan Mengantarmu Kembali Ke rumahmu Dan Orang Yang Menzalimimu Akan Mendapat Hukuman Dan Sampaikanlah Kepada Orang Yang Layak Tau Akan Apa Yang Cici Alami Karena Dengan Demikian Cici Akan Punya Teman Untuk Memberikan Kekuatan Pada Cici Bih Terdiam Dan Hening Marilah Cici Ajak Wahan Bu Lalu Mereka Pun Meninggalkan Tebing Dan Kembali Ke Desa Saat Hendak Memasuki Desa Beberapa Lelaki Termasuk Coak Yang Pacar Bih W A Sedang Terburu-buru Keluar Desa Kewahan Bu Menghilang Dari Samping Bih W A Dan Tujuh Orang Lelaki Itu Melihat Bih W A H W Amoy Syukurlah Ternyata Kamu Ada Disini Dari Mana Saka Kamu H W Amoy Ayah Dan Ibumu Gelisah Seharian Bih W A Melihat Kesamping Namun Kewahan Bu Tidak Ada Sehingga Membuat Dia Terperangah Pucat H W Amoy Kamu Kenapa Tanda Tanya Ayo Kita Pulang Coak Meraih Tangan Bih W A Yang Masih Terkejut Dan Tidak Bisa Mengeluarkan Suara Sampai Di Depan Rumahnya Kedua Orang Tuhannya Merasa Gembira Dan Lega Ketika Melihat Bih W A Selamat Dan Tidak Kurang Satu Apapun Setelah Teman-teman Coak Pergi Seiring Ucapan Terimaksih Dari Sim Hung Chu Mereka Masuk Kedalam H W Aji Tanda Seru Apa Yang Salah Tanda Tanya Kemana Engkau Pergi Sejak Semalam Koma Bih Menangis Sesugukan Dan Memeluk Ibunya Sim Hujan Aku Tidak Ada Yang Salah Namun Apa Yang Kualami Membuat Aku Sedih Dan Sengsara Hwa Aji Ceritakanlah Apa Yang Kamu Alami Selah Ibunya Bih Hwa Melihat Coak Meng Lalu Menunduk Sim Jung Chu Yang Melihat Hal Itu Berkata Keng J Tolong Temui Tugas Jaga Malam Ini Dan Katakan Untuk Menemuiku Coak Keng Merasa Sedikit Janggal Dengan Tatapan Pacarnya Ini Namun Mendengar Perkataan Sim Jung Chu Dia Mengangguk Dan Pergi Hwa Aji Sekarang Ceritakanlah Apa Yang Terjadi Nak Koma Ayah Ibu Aku Mengalami Hal Yang Memalukan Semalam Aku Diperkosa Lukong Chu Saudara Baru Dari Song Ticu Aja Kedua Orang Tua Itu Menjadi Merah Dan Marah Namun Kemudian Cemas Lemas Mendengar Perkataan Bi Hwa Lalu Kenapa Engak Kau Menghilang Seharian Nak Tanya Sim Hujin Bu Aku Tidak Berdaya Dan Sedih Aku Diancam Si Bejat Itu Kalau Memberitahu Ia Akan Menghancurkan Desa Ini Jadi Saya Pergi Keluar Desa Heh Kenapa Kamu Pergi Keluar Desa Apa Yang Mau Kau Lakukan Hwa Aji Tanda Tanya Tanya Ayah Ayah Ibu Maafkan Aku Aku Hendak Mengakhiri Hidupku Namun Digagalkan Oleh Seseorang Dan Dia Mau Menghantaku Kesini Namun Ketika Kengko Muncul Pemuda Itu Hilang Aduh Hwa Aji Janganlah Engkau Nekat Anakku Aduh Syukurlah Ada Inkong Yang Menolongmu Hingga Kami Tidak Sengsara Kehilangan Munak Jerit Ibunya Sambil Memeluk Putri Satu Satunya Itu Ibu Aku Malu Dengan Keadaanku Ini Bagaimana Pandangan Kengko Padaku Jika Hal Ini Ia Ketahui Apa Yang Bisa Kita Lakukan Koko Tanda Tanya-tanya Sim Hujain Pada Suaminya H.M.H. Berhadapan Dengan Keluarga Song Kita Hanya Akan Jadi Bulan-bulanan Terlebih Orang Silu Yang Jelas Sakti Sehingga Dapat Memasuki Rumah Kita Dan Membuat Selaka Anak Kita Sahut Sim Sedih Dan Iba Dengan Ketidak Berdayaan Mereka Lalu Apakah Kita Akan Sampaikan Kepada Kenja Tentang Anak Kita Komaya Kita Akan Sampaikan Tanda Seru Dan Bagaimana Nanti Terserah Reaksinya Urusan Orang Silu Biarlah Aku Yang Tangani Paman Dan Terbuka Kepada Orang Yang Harus Tahu Kebenaran Suatu Hal Yang Bijaksana Suara Terdengar Jelas Namun Tidak Ada Orangnya Ah Itu Suara Inkong Ayah Selabi Hwa Dan Sampai Lama Hening Tidak Ada Orang Yang Datang HMH Luar Biasa Orang Itu Kata Sim Jung Choo Takjub Tapi Kenapa Dia Tidak Muncul Tanda Tanya Selah Sim Hujan Dia Telah Menyelamatkan Nyawa Anak Kita Sekaligus Harga Diri Anak Kita Di Depan Keng Ji Maksud Koko Tanda Tanya Tanya Sim Menyelamatkan Harga Diri Anak Kita Yang Mungkin Jatuh Di Mata Kenji Dan Teman Temannya Yang Jika Melihat Anak Kita Berduaan Memasuki Desa Akan Menimbulkan Sangkaan Yang Bukan Bukan Sim Hujan Manggut Manggut Mengerti Kuahan Bu Mengikuti Chowal Keng Yang Menemui Petugas Malam Koma Paman Kalian Dipanggil Paman Sim Untuk Bertemu Katanya Ketika Sudah Sampai Di Pos Yang Dijaga Tiga Orang Ada Apa Tanda Tanya Selah Seorang Dari Mereka Aku Juga Tidak Tau Paman Tanda Tanya Sahut Chowal Keng Baiklah Kami Akan Kesana Sahut Mereka Serempak Ketika Mereka Sedang Berjalan Mengarah Ke Rumah Jung Chuk Wahan Bu Muncul Sam Siok Aku Hendak Ke Rumah Keluarga Song Tolong Tunjukkan Dimanakah Siapa Aku Nanti Tanyakan Paman Saja Kepada Jung Chuk Mendengar Perkataan Itu Seorang Dari Mereka Menjawab Kong Chuk Berjalan Lurus Kesana Dan Disimpang Yang Kelihatan Itu Ke Arah Kiri Dan Terus Saja Jalan Itu Diikuti Dan Nanti Ketemu Jembatan Nah Di Seberang Jembatan Itu Ada Rumah Yang Besar Tagarnya Warna Merah Itu Rumah Song Ticu Terima Sih Paman Sahut Hon Bu Dan Segera Melangkah Dan Mengikuti Jalan Yang Digambarkan Petugas Jaga Malam Itu Kua Hon Bu Mengendap Di Atas Atap Rumah Song Ticu Dan Di Sebuah Kamar Dua Orang Sedang Bercakap Cakap Mesra Engkau Sudah Satu Minggu Di Sini Apakah Kamu Betah Tinggal Dengan Kami Koma Tentu Sayang Aku Betah Sekali Disini Terlebih Keberadaan Kamu Membuat Hatiku Sangat Betah Kalau Begitu Tinggal Disini Dan Engkau Akan Menjadi Orang Yang Kaya Sebagai Suamiku Urusan Itu Nanti Saja Jika Pekerjaanku Sudah Selesai Apa Sih Pekerjaan Itu Engkau Sudah Seminggu Engkau Disini Namun Tidak Ada Pun Yang Dikerjakan Kecuali Makan Minum Dan Mengikuti Ayah Menagih Utang Selasong Bili Manja Dan Merajuk Hehehe Kok Malah Merajuk Bujuk Lueng Habis Engkau Penuh Rahasia Sahut Bili Manja Komalimui Tugasku Itu Menyelidiki Kedatangan Seseorang Yang Jika Sudah Sampai Disini Aku Akan Kembali Ke Hans Hong Kenapa Orang Itu Harus Ditunggu Kedatangannya Apakah Dia Orang Besar Sehingga Perlu Diketahui Kedatangannya Komal Dia Itu Musulimui Karena Kami Harus Mempersiapkan Pasukan Untuk Menghadapinya Wah Satu Orang Dihadapi Pasukan Komaya Iya Jangan Dikira Walaupun Seorang Tapi Dia Itu Sakti Lalu Kemudian Suasana Hening Dan Tidak Lagi Terdengar Percakapan Selain Dari Desahan Desahan Nafas Yang Memburu Kuahan Bu Melayang Masuk Kedalam Kamar Sambil Melempar Lampu Penerang Hingga Padam Dan Dengan Gerakan Cepat Tangannya Menghantar Muka Lueng Yang Terkejut Dan Tidak Siap Dan Sesaat Tubuhnya Sudah Kaku Dan Dibawa Terbang Ke Atas Dan Meninggalkan Desa Siapa Kamu Bentak Lueng Yang Masih Telanjang Pakai Dulu Baju Kamu Tanda Tanya Sahut Kua Han Bu Lueng Melihat Baju Yang Diraih Ternyata Adalah Celana Dan Baju Dalam Biliang Diaraih Tak Dapat Tidak Lueng Terpaksa Memakai Celana Dalam Yang Kecil Dan Sebatas Paha Lalu Memakai Baju Dalam Berwarna Merah Jambu Sambil Melipat Lutut Karena Jengah Dengan Pakainya Ketika Memperhatikan Dengan Baik Tersirap Darahnya Dan Meremaang Bulu Tengkutnya Bahwa Yang Menangkapnya Adalah Im Yang Sintai Hap Apa Maksudmu Membawa Aku Kemari Komah Kamu Telah Berbuat Zalim Pada Putri Jung Chu Plak Plak Dua Tamparan Tidak Bisa Dihindarkan Lueng Karena Cepatnya Gerakan Kuah Hon Bu Kedua Sudut Bibir Lueng Mengeluarkan Darah Dan Dia Marah Bukan Main Lalu Ia Nekat Menyerang Hon Bu Namun Serangan Nekat Itu Membuat Dia Jadi Bulan Bulanan Pukulan Hon Dan Pada Akhirnya Kedua Kakinya Patah Membuat Dia Menjerit Setinggi Langit Saking Sakitnya Dua Tangan Bu Akan Selamat Jika Kamu Menceritakan Apa Yang Kalian Lakukan Di Hans Hong Dengan Kedatanganku Lueng Terkejut Rahasianya Telah Diketahui Hatinya Makin Ciot Cepat Jawab Rencana Apa Yang Ingin Kalian Lakukan Untuk Menyambut Ku Di Hans Hong Bentak Kuah Han Bu Lueng Terdiam Lama Kuah Han Bu Meraih Pundak Lueng Dan Sedikit Meremas Lueng Merasa Sendih Lengannya Mau Copot Dan Rasang Ngilu Yang Terperikan Menera Urat Syaraf Apakah Kamu Tidak Bersedia Menceritakannya Tanda Tanya Kata Han Bu Sambil Menambah Kekutan Remasannya Kiot Muka Lueng Menahan Sakit Namun Ia Tetap Tidak Menyerah Dan Plok Trak Terdengar Sendi Dan Lengan Itu Terpisah Keluar Air Met Lueng Menahan Sakitnya Kuah Han Bu Tanpa Bicara Meraih Bau Satunya Lagi Dan Hendak Meremas Namun Lueng Berkata Ampun Apun Akan Aku Katakan Kuah Han Bu Menghentikan Remasannya Kami Di Han Zhong Mempersiap Pakan 500 Pasukan Untuk Menyambut Kedatangan Mudan Kekuatan Itu Akan Dikerahkan Kepintu Dari Mana Anda Datang Lalu Kenapa Kamu Menunggu Saya Di Desa Cubun Tanda Tanya Saya Ditugasi Memat Matai Anda HMH Jadi Di Pintu Gerbang Yang Lain Tentu Ada Juga Met Meta Koma Lueng Mengangguk Kuah Han Bu Meninggalkan Lueng Yang Sudah Tidak Berdaya Hanya Tangan Kanannya Saja Yang Tidak Patah Dia Mencoba Menderita Sekali Karena Bajunya Tidak Dapat Menghalang Dinginnya Angin Malam Apalagi Di Tengah Hutan Itu Dan Juga Nyamuk Sangat Banyak Karena Saking Putus Asanya Lueng Menghantam Kepalanya Sendiri Hingga Pecah Dan Ia Pun Tewas Dan Tujuannya Menyelamatkan Sebelah Tangannya Adalah Untuk Mengakhiri Hidupnya Karena Kalau Sempat Tangannya Itu Patah Maka Dia Tidak Akan Melakukannya Karena Lebih Mati Daripada Tersiksa Tapa Daksa Keesokan Harinya Kuahan Bu Berganti Pakaian Dan Sabuk Dan Kipasnya Dia Simpan Di Buntalan Dia Membuat Penyamaran Dari Ilmu Pengobatan Yang Dia Warisi Dia Mencari Getah Yang Kayu Dan Membuat Penyamaran Dengan Getah Itu Dan Hasilnya Sungguh Luar Biasa Matanya Yang Tajam Pelupuknya Tertarik Kokoh Sekarang Kempat Sebelah Kemudian Kuahan Bu Membasuh Wajahnya Dengan Air Yang Sudah Dicampur Dengan Getah Daun Sehingga Mukanya Nyaris Kehijauan Muka Itu Jelek Dan Tidak Sedap Dipandang Kuahan Bu Tersenyum Sendiri Ketika Melihat Wajahnya Di Dalam Air Kuahan Bu Berangkat Memasuki Kota Hans Hong Dan Saat Memasuki Kota Keadaan Yang Terkesan Genting Dan Penuh Siaga Membuat Suasana Dalam Kota Tegang Akit Vitas Rumah Bordir Dan Pokoan Terlihat Sepi Kuahan Bu Mendatangi Sebuah Pokoan Yang Dijaga Dua Orang Tukang Pukul Sicu Kenapa Kota Sepi Tanda Tanya Apakah Ada Orang Di Dalam Aku Jauh Jauh Kesini Ingin Mengadu Untung Kuahan Bu Berlaga Urakan Laksana Raja Judi Begutu Bukankah Lemkek Hekte Adalah Kota Yang Semarak Dan Gemerlap Dunia Yang Aktivitasnya Hidup 24 Jam Koma Benar Tapi Karena Saat Ini Tidak Normal Maka Pulang Lah Atau Menginap Dilikan Atau Bersenang Senang Di Rumah Bordir Dan Besok Pagi Anda Akan Bisa Menjudi Sahut Seorang Tukang Pukul Hah Tidak Normal Koma Kenapa Kota Hitam Urusan Kami Jadi Sebaiknya Anda Istirahat Dan Besok Datang Lagi Untuk Berjudi Setengah Hari HMH Baiklah Besok Jam Berapa Buka Setelah Matahari Naik Pokoan Akan Buka Kuahan Bu Manggut Manggut Dan Meninggalkan Dua Tukang Pukul Itu Kuahan Bu Memasuki Sebuah Lekuan Untuk Makan Dan Pengunjung Nya Juga Tidak Seberapa Hanya Ada Empat Tamu Pelayan Seru Kuahan Bu Seorang Pelayan Mendekatinya Sediakan Arak Dan Makanan Dengan Lauk Ternak Dari Lekuan Ini Baik Kong Cusah Pelayan Itu Dan Berbalik Tidak Berapa Lama Pelayan Itu Datang Menghidangkan Makanan Komah Pelayan Kota Kenapa Begini Sepiapa Yang Terjadi Dan Juga Pokoan Tutup Setengah Hari Situasi Lagi Tidak Normal Cuan Sahut Pelayan Sambil Menihidangkan Makanan Apa Sebab Tidak Normal Komah Katanya Ngau Ke Heng Cia Mempersiapkan Seluruh Kekuatan Untuk Menghadapi Seorang Pendekar Yang Dijuluki Im Yang Sintai Hab Lah Apa Susahnya Kalau Menghadapi Seorang Saja Komah Hal Itu Aku Tidak Tau Tuan Hanya Saja Katanya Pendekar Itu Sakti Dan 400 Pasukan Yang Dikirim Kekong Yaksan Beberapa Bulan Yang Lalu Tewas Seluruhnya Di Tangan Pendekar Itu Wah Luar Biasa Itu Pendekar Seru Kuahan Bu Dengan Laga Kaget Dan Kali Ini Jika Pendekar Itu Berani Datang Kesini Maka Dihak Nd Gelas 500 Pasukan Selah Seorang Tamu Menimbrungi Pembicaraan Kuahan Bu Yang Duduk Dua Meja Di Depan Kuahan Kuahan Melihat Seorang Lelaki Tampan Berumur 28 Tahun Memandang Kepadanya Dengan Sinis 500 Orang Itu Artinya Nyaris Semua Penduduk Disini Sahut Kuahan Bu Benar Memangnya Kamu Dari Mana Koma Aku Ini Dari Punam Hendak Bermain Judi Mengadu Untung Disini Namun Kata Penjaga Pintu Aku Terlambat Karena Pokan Hanya Buka Sampai Setengah Hari Sahut Kuahan Hal Itu Benar Karena Ngou Ke Heng Chia Merencanakan Pengerahan Pasukan Besar Untuk Menghadapi Im Yang Sintai Hab Dan 43 Murid Ngou Ke Sudah Berjaga Di Luar Gerbang Kota Untuk Mengintai Kedatangan Pendekar Itu Bukankah Menurut Anda Hal Itu Berlebihan Bahkan Samapi Di Intai Segala Tanda Tanya Pancing Kuahan Bu Memang Benar Berlebihan Kalau Yang Dihadapi Bukan Im Yang Sintai Hab Bagaimana Pula Rencana Ngou Ke Heng Chia Untuk Meminasakan Im Yang Sintai Hab Jika Sudah Sampai Kesini Tentunya Bisa Lumat Pendekar Itu Selah Kuahan Bu Benar Makanya Saya Bilang Jika Pendekar Itu Sampai Disini Maka Dia Akan Binasa Karena Ngou Ke Heng Chia Telah Membuat Rencana Jitu Rencana Koma Bagaimana Rencana Menghadapi Maka Seluruh Pasukan Akan Dikerahkan Kepintu Itu Dengan Tiga Gelombang Serangan Pokoknya Pendekar Itu Akan Digulung Sampai Tewas Sahut Lelaki Itu Sinis Lalu Malam Hari Apakah Tidak Ada Hiburan Yang Buka Tanda Tanya Hanbu Ada Anda Ke Rumah Bordir Saja Untuk Menghibur Diri Sahut Lelaki Itu Dan Kuahan Manggut Manggut Setelah Makan Kuahan Bu Menyewa Kamar Untuk Istirahat Sambil Memikirkan Langkah Selanjutnya Dan Keesokan Harinya Kuahan Bu Memasuki Pokoan Yang Ia Datangi Kemarin Siang Dan Bertemu Dua Tukang Pukul Yang Sama Si Cu Apakah Sudah Buka Koma Sudah Silahkan Masuk Dan Bersenang Sahut Tukang Pukul Kuahan Bu Memasuki Ruangan Pokoan Dan Ternyata Orang Sudah Ramai Suara Hiruk Pikuk Dan Omongan Omongan Kasar Dan Suara Tertawa Kemenangan Kuahan Bu Sengaja Datang Agak Siangan Sehingga Dapat Membaca Keadaan Pengunjung Sabtu Buah Pokoan Apakah Anda Mau Tanda Tanya Tanya Seorang Bandar Ya Benar Pasang Berapa Yang Paling Kecil Tanya Kuahan Berlagak Terkecil Sepuluh Tahil Sahut Si Bandar Titik 2 HMH Baiklah Aku Kuahan Bu Maka Permainan Pun Dimulai Orang Yang Main Di Meja Itu Ada 7 Orang Termasuk Kuahan Bu Setelah 2 Jam Orang Orang Semua Berhenti Dan Bersiap Siap Untuk Meninggalkan Ruangan Kenapa Semua Orang Hendak Meninggalkan Tempat Tanya Tanya Han Bu Pada Orang Didekatnya Karena Semua Akan Disiagakan Untuk Menghadapi Musuh Bukankah Pasukan Sudah Disiagakan Tanya Kuahan Bu Berlagak Kecewa Yang Disiagakan 24 Jam Adalah Pasukan Terdepan Sejumlah 100 Orang Dan Yang Pasukan Kedua Dan Ketiga Masih Boleh Bermain Tapi Hanya Setengah Hari Kuahan Bu Manggut Manggut Dan Dia Pun Ikut Keluar Dan Kembali Ke Penginapannya Keesokan Harinya Kuahan Bu Keluar Saat Matahari Naik Kuahan Bu Mendatangi Kediaman Orang Penjaga Daerah Ini Terlarang Untuk Orang Luar Kamu Siapa Tanda Tanya Bentak Salah Seorang Aku Ini Datang Dari Luar Kota Dan Hendak Menantang Gero Oke Heng Chia Sahut Kuahan Bu Empat Orang Itu Terkejut Namun Selanjutnya Mereka Sudah Ambruk Dengan Kondisi Kaku Dan Bisu Kuahan Dengan Kecepatan Kilat Sudah Merubuhkan Mereka Lalu Kuahan Bu Menerobos Kedalam Dan 20 Orang Sudah Menyerangnya Dengan Serangan Berbahaya Kuahan Bu Tanpa Membuang Waktu Bergerak Cepat Dan Membagi-bagi Pukulan Dan Totokan Yang Membuat Mereka Tidak Berdaya Pek Kesakitan Dan Teriakan Teriakan Marah Terdengar Dan Membuat Gow Oke Heng Chia Yang Tinggal Empat Orang Keluar Dari Dalam Dan Terkejut Melihat Hampir Setengah Pasukan Siaga Sudah Ambruk Tidak Berdaya Bangsat Tanda Serup Pagi-pagi Begini Ada Pengacau Yang Hendak Mati Teriak Toan Sin Lalu Menyerang Dengan Ganas Kuahan Bu Mengelak Dan Membalas Dan Dua Kukulan Sakti Bertemu Belam Tempat Itu Laksana Disambar Petir Memkak Telinga Toan Sin Undur Tujuh Tindak Sementara Kuahan Bu Hanya Bergeming Biasa Cepat Berlangsung Empat Tokoh Tua Yang Kosen Mengeroyok Kuahan Bu Jurus Imbiang Bursin Im Hoat Bergerak Indah Dan Kokoh Memapaki Semua Serangan Empat Tokoh Lihai Yang Matang Dua Pedang Satu Rosoyo Dan Hau Cemengintai Dan Mencecar Tubuh Kuahan Bu Yang Bergerak Luar Biasa Cepat Pertempuran Tingkat Tinggi Terjadi Dengan Hau Yang Berkesiuran Gerakan Gerakan Kuahan Bu Yang Mengeluarkan Gemerisik Di Daunan Membuat Empat Lawannya Harus Mengerahkan Seluruh Kekuatan Untuk Bertahan Pertempuran Itu Sudah Berlangsung Sampai 400 Jurus Dan Nafas Keempat Jago Tua Tua Itu Sudah Senin Kamis Terlebih Sinar Matahari Yang Hampir Kepuncak Demikian Menyengat Namun Pertempuran Itu Masih Berlangsung Seru Dan Segit Kuahan Bu Dengan Trik Memanfaatkan Daya Tahan Memaksa Keempatnya Untuk Terus Bergerak Hal Ini Membuat Empat Kakek Tua Itu Makin Ngos Ngosan Sementara Kuahan Bu Masih Dengan Nafas Yang Tenang Dan Pada Satu Kesempatan Toan Sin Tidak Dapat Mempertahankan Hao Che Hingga Lepas Dan Kuahan Bu Menangkap Ujung Hao Che Dan Menyusulkan Gerakan Luar Biasa Indah Dalam Gerak Tulisannya Di Angkasa Dan Krok Tuk Toan Sin Menerima Hantaman Ujung Hao Che Yang Runcing Meusuk Tenggorokannya Dan Kepala Hao Che Mengetuk Kepalanya Hingga Tenggorok Rekat Di Dalam Toan Sin Ambruk Tewas Seketika Tiga Rekannya Terus Merangsap Maju Kuahan Bu Masih Bergerak Dengan Jurus Melukisnya Yang Indah Penuh Kekuatan Mengancam Kedudukan Tiga Tokoh Tua Kuahan Bu Yang Memegang Hao Che Menjadi Lebih Berbahaya Dengan Jurusnya Sehingga Pada Satu Kesempatan Ujung Hao Che Menembus Kening In Kok Che Dan Tidak Bersambat Tewas Dengan Muka Bersimbah Darah Ogin Dan Fang Keng Segera Melarikan Diri Ke Arah Timur Semua Anggota Yang Tinggal 40 Birit Kuahan Bu Menatap Mereka Dengan Tajam Hingga Membuat Mereka Tertunduk Pucat Ketakutan Bagaimana Dengan Kalian Apakah Seharusnya Kubantai Kalian Di Sini Tanda Tanya Bentak Kuahan Bu Serta Merta Semuanya Berlutut Meminta Ampun HMH Sebentar Lagi Teman-teman Kalian Akan Datang Jadi Sekarang Cepat Kumpulkan Harta Yang Ada Di Dalam Rumah Ini Setelah Itu Tempat Ini Harus Dibakar Kata Kuahan Bu Dengan Tegas 40 Orang Itu Masuk Kedalam Rumah Dan Mengeluarkan Harta Yang Ada Di Dalam Yang Terdiri Dari 50 Peti Berisi Uang Perak Dan Emas Serta Perhiasan Yang Semuanya Terbuat Dari Emas can 6 Akan painting l 做 The principles Terima kasih.